. Kantor Berita Palestina, Wafa melaporkan sebanyak 51 warga Palestina tewas dalam pemboman terbaru Israel ke kamp pengungsi Magozi di Gaza. Kamp pengungsian tersebut mayoritas ditinggali oleh perempuan dan anak-anak. Sebelumnya, dua rumah tempat tinggal sebagian besar hancur dalam serangan pada Sabtu malam, tanggal 4 November tahun 2023. Sementara itu, media lokal melaporkan konfrontasi pecah antara pasukan Israel dan warga Palestina di kota Nables, tepi barat, yang diduduki dengan setidaknya ada tiga warga Palestina yang terluka tembak. Israel telah meningkatkan serangan selama beberapa menit terakhir di berbagai wilayah di wilayah tersebut. Dimulai dari wilayah utara jalur Gaza, di lingkungan Tel Al-Za'atar yang dianggap sebagai salah satu lingkungan utama kamp pengungsi Jabaliyah. Pasukan Israel telah menghancurkan sumur air utama di wilayah itu, yang merupakan sumber air bagi ribuan warga, dan serangannya berlanjut ke tengah jalur Gaza. Ada dua rumah tempat tinggal di kamp pengungsi Almagozi sebagian besar dihancurkan oleh pendudukan dengan menjatuhkan berbagai jenis bom hingga masyarakat menghadapi kesulitan besar dalam bernapas. Dilaporkan, masyarakat sangat menderita akibat serangan karena tidak ada air, makanan maupun persediaan medis selama lebih dari tiga minggu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!